Intro Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Selamat berjumpa lagi kawan-kawan. Para pemburu kisah, malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi, tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di My Story Zone. Di fragment kali ini ada satu kisah yang dikisahkan oleh Kang Surya sendiri. Nah kisah ini sebenarnya suatu keanehan yang terjadi ketika pada saat itu Kang Surya sedang berlibur ke salah satu negara tetangga. Nah sebenarnya ini di teror tersebut sebenarnya apa ya kita sebutnya ini di antara misteri tapi juga kejadian beneran gitu loh Pak Cek. Misteri ketuk pintu tiga kali. Nah iya betul sekali. Seperti apa ceritanya? Monggo Kang Surya. Oke Pak Cek ya jadi ya sebenarnya ini kisah ini saya dapatkan kira-kira ya sudah lama ya. Ya mungkin 8 tahun lalu lah waktu itu ya masa-masa apa ya lulus kuliah kan senengnya kan waktunya agak bebas. Ada waktu sedikit ada tiket promo sedikit ya sudah lah back-back run. Jadi ya waktu itu kebetulan saya sama teman dan juga ada apa informasi tempat-tempat menarik. Kita waktu itu adventure lah ke salah satu negara tetangga. Ya mungkin lihat kostum saya ya jadi ya bener lokasinya waktu itu di Thailand ya. Waktu itu sebenarnya bertepatan dengan apa ya liburan long weekend kalau nggak salah itu ada liburan Imlek gitu Pak Cek. Nah sebenarnya sih saya dapat penginapan ini juga antara browsing di internet juga browsing di apa ya istilahnya rekomendasi di buku-buku. Mungkin kalau dulu teman-teman kan kalau nge-trip itu back-back run zaman dulu ya 8-10 tahun lalu ya panduannya itulah buku Lonely Planet itulah ya seperti itulah. Nah pada waktu itu saya bersama teman itu memang sepakat untuk berkunjung ke salah satu ya bukan salah satu sih. Ada beberapa pantai-pantai menarik yang ada di Phuket ya di Thailand. Jadi ya mungkin nanti ada mungkin sambil cerita ini saya kasih gambaran ya foto-foto slide-nya mungkin bisa teman-teman lihatlah betapa indahnya tempat di sana. Nah Indonesia juga kata lah indah kok. Nah pada waktu itu memang kita dengan budget yang terbatas ya di masa itu mungkin masih belum whatsapp masih baru ya dan komunikasi paling ya BBM mungkin juga di sosmed lain. Mungkin ya kita akhirnya mencari yang low budget itu dapat penginapan model dormitory. Mungkin kalau sekarang dormitory mungkin banyak sekali ya. Kalau zaman dulu itu tahun-tahun segitu dormitory itu mungkin hanya beberapa negara yang sudah sudah rame dormitory room itu ya. Jadi ya mungkin Singapura, Thailand, Malaysia mungkin ada, Indonesia ya kurang tahu saya kalau Indonesia. Dormitory room itu ya ibaratnya satu ruang itu ada satu kamar itu bisa berisi 4, 6 atau 8 atau bahkan lebih bed. Jadi kita itu joinan bed istilahnya sorry joinan room tapi dengan banyak bed. Ya menariknya dormitory kan ya kita bisa berkenalan dengan teman-teman backpacker ya yang ibaratnya dari berbagai negara itu enjoy-nya di situ. Nggak enjoy-nya ya mungkin ada perasaan was-was lah kita naruk barang di locker yang satu ruangan dengan orang-orang yang baru kita kenal. Tapi ya kalau dulu ada apa ya awal-awal tahun segitu sih teman-teman traveler backpacker itu ya sudah sudah punya kode etik masing-masing langsung jadi tahu dirilah. Ya di kamar nggak boleh ribut cuma tidur aja kalau kita mau makan atau mau apa ngopi atau mau bersantai minum itu ya harus keluar kamar di ruang makan bersama. Nah kebetulan waktu itu kita dapat yang lo budget banget lah ya masih masih sesuai prediksi tapi ya nggak jelek-jelek amat walaupun lokasi apa dormitorinya agak jauh lah dari apa dari pusat kota ya waktu itu kita harus berjalan kaki lah. Nah cuman memang tempatnya nyaman juga istilahnya sambutannya juga ramah lah jadi di front office itu ya ada kayak satu orang bellboy itu yang ya dia yang nganterin kita semua lah nunjukin macem-macem. Jadi ya kita harus mandiri lah nggak perlu dia tapi cuman ditunjukkan aja. Nah mungkin kalau teman-teman lihat gambaran kamarnya seperti apa ya teman-teman yang sudah nonton film The Beach ya mungkin tahulah kayak di sana itu penghinapannya seperti apa. Tapi ya tempat saya ini lebih bagus lah dari penghinapannya Leonardo DiCaprio di film itulah masih lebih bagus daripada yang ada di film. Dan satu kamar itu kalau nggak salah itu ada ada delapan delapan bed delapan bed yang terdiri dari empat ranjang susun. Nah waktu itu setelah puas menikmati perjalanan saya waktu itu langsung apa ya menuju lokasi dan di sana itu kita sudah cek apa pesanan kartu identitas dan sudah sesuai semua. Saya diantar ke tempat kamar tempat saya menginap gitu. Ya waktu itu dia nggak banyak berpesan sih hanya cuma nunjukkan kamar mandi di sini kamar mandi bersama jadi ada banyak ruangan kamar mandi. Terus nanti sarapan besok pagi di sini nanti semua kumpul di sini tidak boleh ini tidak boleh ini di dalam kamar nanti kegiatan merokok atau apa di luar semua. Ya saya pikir standar lah istilahnya cuman dia berpesan satu hal oh ya ini kamar kamu ini memang lantai satu. Sebenarnya ini kamar ini apa ya nggak terlalu sebagus kamar di lantai dua dan lantai tiga cuman pesan saya sih keluar masuk hanya masuk kamar ada orang atau nggak ada orang. Jangan lupa ketuk pintunya tiga kali dia pesan gitu waktu itu saya sama teman cuman diem apa ya ini ya dan dia seperti mewanti-wanti gitu pokoknya tetap ada orang nggak ada orang di dalam kamar ketuk pintu tiga kali walaupun pintunya terbuka. Oke lah pikir saya gitu ya mungkin saya sendiri nggak tahu apakah ini semacam kode etik para traveler yang ada di sana waktu saya pikirannya masih positif banget ya mungkin para traveler ya kode etiknya seperti itu atau mungkin saya sempat berpikir apakah ini ada kayak semacam budaya di setempat daerah situ yang harus keluar masuk ruangan harus ketuk pintu tiga kali hanya masuknya ke ruangan saja ya akhirnya saya pun lakukan itu masuk ketuk tiga kali dan bayangan saya itu tidak ada sedikitpun saya sama teman saya itu untuk dalam tanda kutip itu melanggar. Karena dia penekatannya sampai dua kali jangan lupa geduk pintu tiga kali setiap mau masuk ada orang ataupun tidak ada orang di dalam terbuka ataupun tertutup pintu kamar. Oke saya lakukan itu toh lagipul aktivitas saya di kamar mungkin hanya masuk tidur keluar kamar ke kamar mandi masuk lagi ya jadi ya saya sama teman saya tetap geduk pintu tiga kali nggak pernah lupa. Nah waktu itu saya nginep di sana sebenarnya cuma apa ya dua malam aja karena malam ketiga kami sudah pesan hotel yang lebih apa ya lebih nyaman lah karena aktivitas kami waktu itu adventure ya belusuan ke banyak pantai termasuk apa ya teman saya juga pingin naik boat terus juga pingin snorkeling dan lain sebagainya termasuk ke mayabai pipi itu ya. Nah jadi ya okelah kita sangat capek banget hari pertama dan untunglah tetap nggak lupa geduk pintu tiga kali. Jadi ya di tengah kecapekan apa ya kondisi mengantuk dan lain sebagainya. Nah malam hari kami akhirnya keluar beraktifitas untuk menikmati suasana malam. Nah mungkin saya nggak perlu ceritakan seperti apa suasana malam yang having fun di sana ya penuh dengan hura-hura dan juga di Thailand kan mungkin teman-teman paham lah. Nah kita jauh-jauh ke sana kan nggak sekedar cuman mantai tapi juga ngeliat aktivitas keramaian di sana yang juga identik dengan beragam gendernya. Nah ya jadi setelah malam kami capek ke sana ternyata juga apa ya ada kebetulan disitu ada teman bule satu orang itu juga ada di kamar bawah sama seperti saya dan dan anehnya dia juga geduk pintu tiga kali kalau mau masuk walaupun ada kami di dalam. Nah setelah malam kami kan capek kan balik lagi ke penginapan itu hampir lupa kami mau masuk itu nggak geduk tiga kali. Nah untungnya disitu kita tiba-tiba teringat lah si mas-masnya yang tadi nganterkan kita kayak apa ballboynya itu ya ibaratnya masih sliveran disitu. Dia sambil dengerin musik pakai headset gitu ya musiknya langsung di apa di kayak komputer yang biasanya dibebaskan untuk browsing lah kita. Jadi kita dikasih gratis internet pakai monitor disitu kita duduk sebentar ngobrol-ngobrol keramaian disini sampai jam berapa ya basah-basi lah pertanyaan tentang destinasi yang menarik dimana tukar uang rupiah. Eh sorry tukar uang bat ke rupiah dan sebaliknya dimana terus juga planning-planning apa saja sewa motor dan lain sebagainya. Akhirnya ada kami nyeleduk sebenarnya ada apa sih kok harus geduk pintu tiga kali gitu. Akhirnya dia pun mulai buka cerita. Ya memang khusus kamar itu memang sebenarnya untuk tertentu saja nggak kita buka kalau overload pun baru kita buka dan biasanya kami hanya mengizinkan tamu-tamu dari lokal dari Thailand sendiri atau mungkin dari negara-negara selumpun lah kayak Indonesia dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip itu masih mau diberitahu. Tidak harus berpikir logika kenapa gitu ya dulu pernah karena ada kejadian ya sebenarnya sih waktu itu ada dua apa ya dua tamu bule gitu jadi laki-laki semua mereka itu sebenarnya dapat ada temannya yang lain tapi terpisah terpisah penginepan gitu. Nah akhirnya mereka berdua itu dapat dua kamar itu nah ketika dijelaskan oleh yang apa atasannya dia dia waktu itu masih belum ada di sana atasannya dia bahwa sebelum masuk kamar kondisi terbuka atau tertutup ada orang atau nggak ada orang geduk pintu tiga kali. Nah kayaknya si bule itu buduk amat gitu ya istilahnya ya mungkin bedalah dengan karakter yang bule-bule backpacker pada waktu bersama kami di kamar itu ya. Nah ya akhirnya ya akhirnya entah dilanggar entah bagaimana atau entah mungkin mereka menyepelekan itu yang tidak tahu. Jadi si bule ini akhirnya mengalami kejadian yang membuat dia itu kapok dan sempat minta maaf dan dia bercerita ke pemilik penginapan itu. Jadi kisahnya seperti ini sebut saja bulenya itu kalau nggak salah saya lupa namanya ya sebut saja Richard gitu aja ya Richard atau Richie gitu. Nah si Richie ini waktu itu bersama temannya dia itu sedang menikmati suasana malam. Jadi entah berapa hari dia di sana saya juga orang tahu tapi waktu itu di hari keberapa dua atau ketiga itu dia itu sempat keluar sama partnernya dan juga bersama teman-temannya yang lain yang ada di penginapan lain. Jadi keluar having fun terus juga menikmati suasana malam ya mungkin ya sambil bersantai minum-minum nonton tontonan apa atau mungkin juga nonton dancer-danser yang di sana. Pokoknya having fun lah mereka menikmati liburan benar-benar menikmati liburan. Nah sampai akhirnya belum sampai malam mereka itu entah kondisi setengah sadar atau tidak mereka itu balik ke pemilik penginapan. Nah si siapa si bule ini mungkin Richie ini mungkin lupa nggak ngeduk pintu tiga kali. Dia masuk ke pemilik penginapan dan masih belum tengah malam banget itu. Masuk ke penginepan terus ya mungkin ke kamar mandi dan sebagainya masuk ke kamar ya dia itu kayaknya masih kurang puas. Sementara temannya sudah terkapar tidur mungkin entah mungkin apa ya hilang kesadaran atau apa. Katanya itu tidur di sana dan tengkurap gitu. Nah si Richie ini kayaknya berharap ayo bro kita keluar lagi aku belum puas gitu. Tapi si orang ini kayaknya diem aja. Kayak nggak ada mendengkur nggak ada apanya cuman diem gitu. Ya akhirnya karena apa ya karena si temen ini nggak mau bangun nggak mau keluar. Halnya si Richie ini pun ya membatalkan niatnya. Jadi dia tidur ya mungkin waktu itu posisinya bednya itu apa atas bawah gitu ya. Si Richie itu tidur naik di atas. Nah pada waktu itu kok kondisi malam itu ya temannya ini kayak tidur tapi nggak ada suaranya sama sekali. Nggak ada nafas nggak ada suara dengkuran bahkan seolah-olah nggak ada gerakan sama sekali. Nah si Richie ini kan antara sadar dan nggak sadar. Dia itu turun untuk melihat kondisi temannya. Dan temannya memang ngasih tidur tapi dirasakan itu kayak denyut nafasnya itu apa denyut nadinya kayak nggak ada. Nafasnya kayak nggak ada. Dan apa ya ketika dibalikkan juga kondisinya matanya terpejam tapi dia itu tersenyum. Nah si Richie ini kan penasaran kan apakah temannya ini baik-baik saja atau tidak gitu ya. Akhirnya dia itu kan keluar tengah malam ini kondisi keluar. Keluar kamar dan karena kekhawatiran temannya ini bermasalah mungkin. Ya nggak tahu ya jangan sampai atau mungkin mati atau meninggal gitu kan juga khawatir. Si Richie ini dalam kondisi apa ya mungkin kebanyakan apa having fun gitu kondisi capek itu dia keluar memanggil petugas jaga yang ada di front office depan. Dan ketika itu dia yakin benar bahwa temannya itu sepertinya kondisinya sudah diam. Nggak ada denyut nadi terus mata dibuka itu hanya putih gitu aja. Dia pun melaporkan ke front office. Teman saya kondisinya seperti ini gini-gini. Dan di front office cuma diam aja. Si Richie marah-marah. Ayo cepat bantu temanku. Dia sempat tanya temen-temennya kenapa? Ya itu di mana sekarang? Di kamar. Dan kayaknya Richie ini marah karena si orang-orang yang di front office itu kayak tidak berbuat apa-apa. Hanya diem dan kayak ragu gitu. Bayangannya si Richie waktu itu sempat marah karena dianggap dia nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Atau nggak bisa bahasa asing gitu. Akhirnya marah-marah sampai apa ya. Kayak emosi gitu gebrak-gebrak. Sementara menurut ceritanya si bellboy ini. Waktu itu orang-orang di sana itu bingung. Karena dikira si Richie ini kondisinya nggak sadar atau mabuk gitu loh. Karena habis apa? Jalan-jalan mungkin kecapean gitu. Tapi ketika ditenangkan. Mereka tahu Richie ini istilahnya masih apa ya? Antara kalau dibilang sadar itu masih sadar beneran. Ya sudah lah. Kita lihat ke kamar. Mungkin apa karena orang-orang itu takut si Richie ini mengamuk ya juga. Karena servisnya kan harus pelayanan kan terhadap namu juga harus bagus ya. Berangkatlah mereka ke kamar. Dan ketika mereka mau masuk si petugas ini kan mesti ngeduk pintu tiga kali. Walaupun pintunya sudah buka. Dak-dak-dak. Masuklah dia. Dan hasilnya adalah nggak ada orang di sana. Kosong. Si Richie cuma apa ya? Kebingungan. Kesana kemari. Loh temanku kemana? Temanku kemana? Tadi dia di sini. Dia kayaknya kondisinya sudah kritis. Nggak ada nadi, matanya putih, dan lain sebagainya. Ditenangkan. Dan antara Richie mungkin panik ya. Mau antara menangis dan juga. Dia ditenangkan. Dan dia diberitahu. Setelah tadi kamu keluar. Nggak begitu malam. Kamu balik itu sendiri. Dan Richie cuma diam sendiri. Iya kamu balik sendiri. Kami sempat nanya. Tapi kamu hanya diam saja. Kayaknya kamu asik. Apa ya? Kamu asik menikmati. Entah kamu ngobrol dengan siapa. Si Richie cuma diam. Dia nggak percaya. Dia masih komplain. Masih protes. Dan setengah nggak percaya gitu. Akhirnya karena ditenangkan. Si Richie pun. Sekarang kondisi temanku di mana. Ya mana kita tahu. Yang perginya sama kamu. Katanya petugas gitu. Akhirnya si Richie pun bingung. Dan untunglah waktu itu. Dia bisa dikasih kesempatan. Untuk ngontak teman-temannya yang di hotel satunya. Jadi mungkin apakah mereka tahu kondisi temannya yang satu ini. Tadi kok bareng sama aku kok terpisah di jalan. Dikontaklah. Dan memberitahukan bahwa temannya ini hilang gitu. Supaya mereka nanti juga bareng-bareng lapor gitu. Diteleponlah lang di sana. Setelah agak lama gitu disambungkan. Kayaknya mungkin butuh waktu untuk nyari. Petamu yang dimaksud. Jadi agak lama barulah ada telepon balasan. Dari sana. Dan ketika identitasnya di crosscheck. Iya bener-bener-bener-bener. Si Richie dapat jawaban yang aneh. Partnernya yang satu kamar dengan dia. Itu kondisinya setengah mabuk. Jadi tidur di kamarnya. Hotel temannya yang satunya. Dan itu mulai tadi. Dan di sana bikin ribut. Karena apa ya harusnya kan tamunya cuma dua. Tapi mereka datang bertiga. Dan menempati kamar hotel yang gak harusnya ditempati oleh dia. Jadi sih satu teman ini sebenarnya kayaknya ikut. Kesana tadi. Dan bisa dipastikan bahwa itu memang bener temannya. Akhirnya Richie pun diem. Nah terus tadi yang di kamar sama aku siapa gitu. Ya karena mungkin hal itu cukup membuat si Richie kayak shock dan terpukul dengan kondisi seperti itu. Akhirnya dia malam itu kabarnya meninggalkan hotel. Kemudian juga dijemput oleh teman-temannya. Ya ibaratnya apa ya. Is kayaknya sudah tapok lah. Dan sebenarnya sih bukan nanu juga ya. Ya memang hotel itu kayaknya ya ada sesuatu. Tapi ya mungkin sialnya si dia aja. Gak mengikuti tata tertip lah yang ada. Jadi itu kisah yang disampaikan oleh bellboy yang ada disana Pak Cek. Jadi ya untunglah saya dapat cerita itu di malam kedua ya. Dan setelah itu saya masuk sama teman. Gak pernah lupa untuk keduk pintu tiga kali. Dan ketika saya tidur malam itu ya antara bisa tidur dan gak bisa tidur. Ya yang penting banyak berdoa lah. Dan syukurlah saya dan teman gak ada kendala apa-apa. Masih ingat ya dormitorinya dimana masih ingat ya. Masih masih ingat tapi gak perlu saya sebutkan disini lah. Karena kan disana kan ada old town ya. Ada kota tuanya. Cukup itu aja. Dengar-dengar ini Kang Suria juga ada kisah di negara lain ya. Ya mungkin next lah nanti. Ada pecoran kira-kira Kang Suria di negara mana itu. Ya mungkin ada sama sih masih di tetangganya sih. Di Kamboja tepatnya. Ya bukan apa. Bukan cerita yang mengenai penghinapan ya. Tapi ini sesuatu yang cukup identik dengan historisnya Kamboja. Dan juga tentang tragedi kemanusiaan disana. Dan ini kisah ini saya dapatkan dari salah satu pemandu. Guide pengalaman pribadinya. Guide saya waktu ada disana. Wah menarik sekali ini kalau diceritakan nanti di mystery zone. Ya agak panjang ceritanya wajek. Karena harus mengupas dari latar balik sejarahnya Kamboja itu seperti apa. Ya nanti mungkin bisa ditunggu aja ceritanya Kang Suria. Kayaknya seru dan menarik. Ini saya di Kamboja ini kisah ini setahun sebelum waktu di Thailand. Oh sebelumnya ya. Iya setahun sebelumnya di Thailand. Oke sobat pemburu kisah. Terima kasih telah mendengarkan fragment kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti selalu kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax